Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah semoga teman-teman dan keluarga Diberi perlindungan oleh Allah SWT Amin Nah kembali lagi bersama Miss Kiki Tetiawati Yang insya Allah hari ini kita mau belajar komputer Dengan tema membuat grafik untuk level 1 Ada baiknya sebelum kita belajar? Mari kita sama-sama membaca bahasa berat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Nah teman-teman mengetahui pengertian dari grafik Teman-teman juga bisa mengetahui nih jenis-jenis grafik itu seperti apa Terus yang terakhir teman-teman bisa mengetahui contoh perbandingan soal tentang grafik Baik kita lanjut ke berikutnya Grafik pengertian dari grafik itu sendiri Jadi grafik merupakan kumpulan data atau informasi dari beberapa tabel yang disajikan Atau ditampilkan dalam bentuk gambar Seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, rucut, dan lain sebagainya Nah kita lanjut ya Kita mau ke jenis-jenis grafik Apa sih jenis-jenis grafik itu? Nah jenis grafik ini ada banyak Miss mau memberikan contoh? Ada grafik batang yang akan kita pelajari Terus grafik garis, grafik lingkaran Oke selanjutnya kita mau ke pembahasan soal Nah disini ada soal, sebuah soal tentang perbandingan Nah contoh pertama kita tanpa menggunakan grafik Tanpa menggunakan grafik Jadi kita hanya melihat gambar nih Nah contoh kedua nanti perintah kedua adalah yang menggunakan grafik Oke baik kita ke perintah pertama dulu tanpa menggunakan grafik Nah di teman-teman disitu ada sebuah gambar ya Gambar tentang apa? Ada yang tahu? Iya betul sekali gambar tentang binatang-binatang Nah sekarang kita mau menghitung dulu nih Binatang apa saja yang ada di gambar tersebut? Iya betul kita mulai dari jerama dulu ya Coba kita hitung pertama Jerapanya ada berapa? Iya betul sekali Jerapanya ada tiga Oke sekarang setelah jerapanya kita mau menghitung ada binatang apa disitu? Rusa Coba dihitung rusanya ada berapa? Ayo lagi keliti Iya betul sekali rusanya ada empat Oke selanjutnya kita mau ke binatang monkey atau monyet ya Kira-kira monyetnya ada berapa? Coba dihitung itu ada monyet yang tersembunyi Iya betul ada lima Oke selanjutnya kita mau menghitung ada apa lagi binatang disitu? Iya betul sekali ada jebra Jebra ada berapa teman-teman? Coba dihitung sama-teman Iya hebat empat jebranya ya Selanjutnya binatang terakhir Nah ada apa ya kira-kira binatang terakhir? Iya betul sekali ada harimau Harimaunya ada berapa? Good job Satu Nah jadi dari gambar tersebut tanpa grafik ini ya Jadi kita membacanya hanya lewat gambar Nah kita sudah bisa mengetahui ada jumlah jerapa, rusanya, monyet, jebra, dan harimau Nah selanjutnya kita mau membahas perintah soal Nah disini ada sedikit latihan soal Teman-teman kita jawab pertama ya Oke teman-teman kita menjawab nomor satu Hewan apa yang paling banyak kira-kira dari yang tadi kita hitung hewan yang paling banyak apa? Betul sekali monkey atau monyet Yang pertanyaan kedua Oke hewan apa yang paling sedikit? Nah betul sekali harimau Karena jumlahnya hanya satu Oke pertanyaan ketiga Apakah jerapa lebih banyak dari jebra? Nah coba tadi jerapa berapa jerapa? Iya jerapanya tiga Terus jebranya? Iya jebranya adalah empat Jadi apakah jerapa lebih banyak dari jebra? Iya jawabannya adalah tidak Karena jumlah jerapa lebih sedikit ya Oke kita langsung ke pertanyaan keempat Apakah jumlah jebra sama dengan rusak? Tadi jumlah jebra berapa? Empat Jumlah rusak? Empat juga Apakah sama? Iya betul sekali ya Sama Oke pertanyaan kelima Berapa banyak monyet yang ada? Tadi berapa banyak monyet yang ada? Iya hebat Lima monyet Nah Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Nah teman-teman kira-kira yang tadi itu membutuhkan waktu berapa untuk menghitung? Dari menghitung gambar? Iya teman-teman membutuhkan kira-kira waktunya dua menit ya Oke selanjutnya kita mau ke perintah kedua Nih di perintah kedua ini teman-teman sudah ada grafiknya Jadi teman-teman disitu sudah ada rusa Rusa jumlahnya empat Harimau jumlahnya satu Monyet jumlahnya lima Jebra empat Dan jerapa tiga Jadi sudah ada grafiknya ya teman-teman Nah dari grafik ini kita akan menjawab pertanyaan soal dari soal yang ada tadi Oke kita langsung ke pertanyaan pertama Hewan apa yang paling banyak? Kira-kira dari grafik ini teman-teman sudah bisa baca nih Otomatis Hewan apa yang paling banyak? Iya betul monyet Selanjutnya Hewan apa yang paling sedikit? Betul sekali harimau Nah apakah jumlah jerakpa lebih banyak daripada jebra? Tidak hebat Nah apakah jumlah jebra sama dengan rusa? Iya sama ya Sama-sama berjumlah empat Yang terakhir Berapa banyak monyet yang ada? Betul sekali lima Oke teman-teman Dari perintah kedua ini yang dengan menggunakan grafik teman-teman kira-kira membutuhkan waktu berapa menit? Oke cukup lebih simpel ya Cukup hanya satu menit saja Nah dari perintah pertama dan kedua Kira-kira teman-teman manakah yang lebih cepat? Nah perintah pertama atau perintah kedua? Iya Perintah kedua ya dengan grafik Oke Nah teman-teman sekarang sudah siap waktunya untuk games? Oke baik Oke Nah untuk games pertama Pertanyaannya Sebelum masuk ke pertanyaan Coba dilihat disitu ada sebuah grafik tentang sebuah kendaraan yang digunakan teman-teman untuk ke sekolah Ada yang menggunakan mobil, motor, dan ada yang menggunakan bus Kira-kira untuk pertanyaannya ya Berapa jumlah anak yang ke sekolah naik bus? Berapa ya? Coba dilihat ada mobil, motor, dan bus Nah bus berapa ya kira-kira? Betul sekali 7 Hebat Masya Allah Kita lanjut ke soal berikutnya Oke Selanjutnya kita mau ke soal kedua Apa soal kedua kira-kira? Iya Buat kesukaan teman-teman ya Ada apa? Mangga dan jeruk Nah kira-kira jumlah buah yang paling banyak apa ya? Apa? Mangga? Oke kita cek coba mangga Betul atau tidak mangga? Ya soal Belum tepat ya teman-teman Coba kita balik lagi Nah jumlah buah yang paling banyak Apa kira-kira? Yang paling banyak itu yang paling tinggi Jumlahnya apa? Grafiknya yang paling tinggi Iya betul sekali Jeruk Coba kita cek Jeruk Alhamdulillah Good job Masya Allah Kita langsung ke soal ketiga Oke Kira-kira apa ya soal ketiga? Nah disini teman-teman Lihat dulu grafiknya Ada kegemaran ya teman-teman Olahraga kegemaran Ada yang suka bola Berenang Berkuda Dan memanah Nah kira-kira pertanyaannya adalah Olahraga yang digemari anak kelas satu Adalah apa ya? Iya betul sekali Yang paling tinggi apa tadi? Berenang Berenang Hebat Masya Allah Guncil Alhamdulillah nih teman-teman Sudah hebat Sudah bagus Sudah paham Tentang grafik Nah ternyata Grafik ini ada di Muatan Ihed Yaitu surat Al-Baqarah Ayat 202 Oke Yang mana artinya adalah Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan Dan Allah Maha cepat perhitungannya Nah teman-teman Ternyata Teman-teman nih memperoleh apa yang teman-teman kerjakan Ya bayi buruknya Nah dan Allah itu ternyata Maha cepat perhitungannya Oke Nah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Sekian pembelajaran kita hari ini tentang grafik Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua Amin Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Handalah pertama Alhamdulillah Yirrohbilalamin Terima kasih telah menonton video ini Silahkan di like Comment And subscribe Jangan lupa di share juga ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton